Intro Penutupan Indonesian Fashion Week 2017 disaksikan langsung Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Sherin Tariazola beserta Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Rahima Fahrori di Jakarta pada Sabtu lalu. Dalam penutupan IFW ini, Sherin Tariazola memberikan buket bunga langsung kepada rekan kerjanya untuk Dekranasda Provinsi yang juga merupakan fashion designer Indonesia, Barli Esmara. Tampak beberapa model yang berlagak di catwalk dengan disaksikan ribuan hadirin. Karya Barli Esmara menampilkan batik jambi dan songket jambi dengan desain yang memukau. Ajang ini merupakan salah satu cara untuk mempromosikan dan memperkenalkan kain khas jambi, yaitu batik dan songket jambi di ranah nasional. Sehingga batik dan songket jambi yang menjadi ciri khas jambi diketahui oleh masyarakat luar. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Sherin Tariazola mengatakan, Dekranasda dengan para pengrajin harus lebih solid, dan terus belajar untuk membuat karya corak dan motif jambi lebih menawan lagi. Sherin berharap agar batik dan songket kepunyaan jambi tidak hanya sekedar menjadi kepunyaan saja, melainkan dikenal di kancah nasional hingga internasional. Kita berlatih itu akan menghasilkan karya-karya baru yang lebih bagus lagi, jadi jangan, pesan saya jangan takut, jangan males, jangan minder, karena kita ini punya sesuatu yang memang tidak punya yang disini orang lain, dan kita harus banggakan itu, dan kita harus berusaha agar yang apa yang kita punya ini ya lebih daripada sekedar punya. Jambi TV